Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Video ini sebenarnya pengulangan dari video sebelumnya Karena kendala teknis Saya terbalik merekamnya Jadi ini menggunakan kamera 360 Jadi kalau anda lihat Dari bagian Kalau sana utara berarti sana selatan Dari selatan menuju ke utara Sana itu ada perubahan Tata guna lahan Jadi yang bagian Sana itu masih terbuka Tidak sepenuhnya Masih asli Tapi sudah digunakan oleh Penduduk untuk Bercocok tanam Tapi di sebelah Lebih ke utara lagi itu sudah Banyak perumahan Jadi dari lahan yang tadinya seperti itu Diubah menjadi seperti itu Nah dari sini kita bisa lihat bahwa Air hujan Turun Kalau kondisi lahan seperti itu Maka Akan ada Air yang meresap ke bawah Air hujan yang meresap ke bawah Walaupun tidak besar juga Sebenarnya Karena kan Tanah di sekitar sini Biasanya jenisnya lempung Jadi air yang masuk pun tidak besar Tapi Coba kita bandingkan dengan yang sebelah sana Bahwa Di sana sudah ada asfal Sudah ada Rumah-rumah yang tentunya Tidak memungkinkan air hujan untuk meresap Sama sekali sebenarnya Tapi air itu kan tertransform Atau terubah menjadi Air permukaan Jadi air yang mestinya Meresap Ketika rumah itu tidak ada Air hujan Sekarang menjadi air hujan Tertampung di Atap Atap masuk ke Saluran air Saluran air turun ke bawah Masuk ke drainase umum Nah dari drainase umum Itu kemudian mengalir ke Kalau dilihat di sana Ada pipa besar yang keluar Masuk ke Ke danau ini Jadi Jelas Di sebelah sana Air Ada sebagian air Ya mungkin sebagian besar air Yang memang tidak bisa masuk Tapi mengalir ke situ Menjadi Aliran permukaan Nah Sejumlah air Yang ada di Yang mestinya masuk Yang Kemudian berubah menjadi Air permukaan itu Air run off ya Larian permukaan Nah sejumlah air Itulah yang mestinya Harus dipikirkan Untuk Bagaimana caranya Bisa tetap Masuk ke bawah Kalaupun tidak 100% Sama dengan kondisi Yang di sini Tapi Sekian persen 50 30 20 Harus ada upaya Untuk memasukkan juga Air yang di sebelah sana Ke Bawah tanah Karena kalau tidak Semua air hujan Ya Sesedikit apapun Sesabanyak apapun Itu Yang tidak meresap Pasti akan keluar dari Saluran drainase umum Itu yang sebelah situ Ya Sebelum dia Masuk ke Danau Demikian kurang lebih Penjelasan saya Semoga bisa dipahami Dengan lebih mudah Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih